Jenis gamping bruce itu sendiri yang kita kembangkan itu mulai dari full blood sampai yang cross ya, cross baik F1 sampai F5. Dan untuk jenis yang lainnya ini baru kita coba untuk jenis domba unggul. Jenis domba unggul yang kita pakai untuk saat ini kita masuk di segmen dorper. Mau kita silangkan dengan jenis-jenis unggul yang lain, misal teksel atau merino, atau mungkin pakai jenis-jenis domba yang ekor gemuk atau domba lokal. Suplemen pakan ternak dengan jaminan peningkatan bobot badan maksimal, produktivitas susu, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan daya tahan tubuh ternaka Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali ke channel kebanggaan kita semua, Hiper Channel. Jangan lupa like, subscribe, kontennya menarik. Perkenalkan saya Dr. Tovan dari Baruka Farm Kediri, kita peternak pemula di daerah pinggiran Kediri, yang mana konsep kita adalah breeding, dengan fokus kita adalah kambing bur, di mana itu untuk memperbaiki genetik-genetik kambing yang sudah ada. Oke, untuk background peternak ya, saya cita sekilas, jadi saya mulai peternak itu sebelumnya saya peternak sapi, sekitar 10 tahun ya. Saya mulai tahun 2010, saya mulai main di sapi, terus saya coba di 2014. Di 2014 saya mulai main di kambing. Awalnya saya fokus di kambing kontes ya, di kambing ketawa, kontes, terus selama beberapa lama ada permintaan dari rekan untuk bantu penyediaan kambing korban. Nah, setelah itu konsep sedikit saya tarik ke kambing korban, karena ada beberapa rekan yang sesama dokter untuk diminta bantuan kirim kambing korban. Nah, maka dari itu, dari yang awalnya kambing kontes, terus saya beralih ke kambing korban, dan sampai sekarang pun akhirnya kita, untuk saat ini saya lebih konsen di kambing kotong ya. Jadi, basically untuk breeding dan fokus ke pengemuan, yang menarik akan saya jual produk itu saat hari raya korban. Hambatan yang banyak terjadi, karena saya basic adalah bukan peternakan, saya doter umum ya, saya biasa pegang pasien, jadi bukan pegang hewan. Jadi, hambatan yang paling terasa saat pertama saya beternak adalah minim ilmu, minim pengalaman. Sehingga, tingkat kematian di tahun pertama luar biasa banyak. Tetapi, jadi hambatan itu tidak menyuruhkan kita untuk selalu berbenah, selalu dikaji apakah kurang-kurang kita, kita belajar dari literatur, belajar dari petra penak senior. Akhirnya, Alhamdulillah sampai 2021, kita masih bisa survei. Hambatan yang paling jelas adalah untuk pemula, untuk pemula adalah minim ilmu, minim pengalaman. Jadi, saran saya untuk pemula, kita jangan menutup mata, kita harus membuka wawasan, membuka peluang untuk ilmu yang baru. Kita juga harus mau belajar dari petra penak senior, yang lebih ahli, atau dia lebih dulu pengalaman daripada kita. Yang kedua hambatannya adalah setelah kita beternak, itu hambatan yang kedua berikutnya adalah tentang pakan, manajemen pakan. Kalau kita hanya beli-beli-beli tanpa kita memperhitungkan dengan matang-matang pakan, nanti kita juga akan kolek. Yang berikutnya lagi, pakan yang kita kuasai, kita ada persoalan lagi di masalah manajemen kesehatan ternaknya. Jadi, saran saya, kita juga harus belajar sedikit-sedikit mengerti tentang pengobatan ternak kita apabila sakit. Dan terakhir, hambatnya yang paling sering terjadi dan itu banyak tidak dipikirkan oleh peternak itu adalah pemasaran, marketing. Karena orang menganggap marketing itu tidak penting, karena mereka berasumsi, pokoknya ternak kambing ada pedagang datang, jual, laku. Tetapi sebenarnya, marketing itu adalah kunci kesuksesan seorang peternak. Karena dengan marketing yang bagus, kita bisa menjual produk kita dengan harga yang bagus pula. Sehingga margin kita juga lumayan, sehingga peternakan kita bisa survei. Jadi, itu sebenarnya hambatan-hambatan yang lazim terjadi pada peternak-peternak yang ada di Indonesia. Kalau masalah pakan, jadi kita sebelum peternak seharusnya kita memutuskan sendiri. Kita putuskan dulu pakan kita. Konsepnya mau dibawa kemana ya? Kita mau pakai full hijauan, oke. Atau pakai full pakan kering, pakan beli, konsentrasi beli, oke. Atau kita mix. Jadi, itu kita harus putuskan di awal. Jangan sudah di tengah jalan, tenak kita banyak, tapi kita belum memutuskan. Sehingga nanti akan terjadi sesuatu di tenak kita. Jadi, masalah pakan itu kalau di kami, itu memang dari awal saya konsep pakan itu kita mix. 50% kita pakai hijauan, mau pakai rumput, mau pacong odot, atau mau pakai apapun. Dan pakai rambanan mungkin indigo vera, kaliandra, atau kelor. Itu juga bisa. Terus, yang sebagian kita buat pakan kering. Saya buat produk sendiri, saya buat complete feed sendiri, buat konsentrasi sendiri. Terus, nanti bahan baku kita mungkin bisa pakai yang beli kacang hijau, atau limbah kangkung kering, atau selam perjagung. Dan masih banyak lagi limbah-limbah yang bisa kita manfaatkan. Jadi, konsep pakan itu harus dibahas dari awal. Sehingga, di tengah perjalanan tenak kita, kita tidak kebingungan. Apabila tenak kita sewaktu-waktu menjadi sangat banyak, kita tidak bingung memikirkan pakan. Dalam satu hari, pakan kita berikan dua kali. Pagi dan siang. Kalau pagi, kita pakai pakan kering. Kita mix, kita buat complete feed. Kalau mungkin bisa dikatakan itu comboran, tapi kita comborannya kering. Kita mix antara pakan kering dengan konsentrasi yang produk kita, kita berikan ke kambing. Itu menu pagi hari. Di siang hari, kita pakan full hijauan. Mau, ini buat saya, paling banyak kita pakai pakan hijauan itu, Odot, sama Pacong, sama Indigo Vera, Kaliandra. Jadi, kalau sore kita full hijauan. Sehingga, itu tidak membuat kita repot ya. Karena pagi mungkin dengan kapasitas di kandang kami untuk saat ini mungkin sekitar 300-an ya. Dengan dua orang pekerja sudah cukup. Jadi, mungkin mereka praktis kerja sekitar 2-3 jam sudah selesai. Dan sore hari, mereka paling cuma praktis kerja sekitar 1,5 jam sudah selesai. Dan sangat ringan. Jadi, untuk jumlah anakan ya, dari 300 induk yang kita punyai, itu kurang lebih kalau kita hitung dalam 1 tahun, mereka beranak 1 kali, rata-rata anak yang muncul adalah 2. Rata-rata 2. Rata-rata 2 berarti kurang lebih saya bisa keluar anak-an sekitar 600 ekor dalam 1 tahun. Kalau kita breakdown, kita bagi dalam bulan berarti rata-rata 50 ekor. Dalam 1 bulan, anaknya kita hasilkan. Dan 50 ekor anaknya itu kalau kita bandingkan dengan kebutuhan lokal ya, itu sangat kurang. Sehingga, kami akhirnya membuka kemitraan di banyak lokasi untuk bisa membantu menyuplai kebutuhan kami. Yang mana kebutuhan kami, ada permintaan dalam 1 bulan itu bisa mencapai 500 ekor. Apalagi pada musim haji itu bisa sampai 1000 ekor dalam 1 bulan. Sehingga, kami cukup kewalaan. Oleh sebab itu, kami minta bantuan dari mitra-mitra yang sudah terjalin dengan baik di Barokalpun. Untuk jenis, memang kosen kita dari awal itu sesuai dengan namanya ya, kambing bur. Kita fokus di pengembangan jenis kambing bur. Jenis kambing bur itu sendiri yang kita kembangkan itu mulai dari full blood sampai yang cross ya. Cross baik F1 sampai F5. Nah, jadi yang kita kembangkan itu. Dan untuk jenis yang lainnya, ini baru kita coba untuk jenis domba unggul. Jenis domba unggul yang kita pakai untuk saat ini, kita masuk di segmen dorper. Dorper sama mau kita silangkan dengan jenis-jenis unggul yang lain. Semisal texel atau merino, atau mungkin pakai jenis-jenis domba yang ikor gemuk atau domba lokal. Itu yang ada di kandang kami. Jadi, konsep di kandang kami yang beralaman kandingan di luweh, itu memang kita fokus di breeding. Breeding itu sendiri kita fokuskan untuk yang jenis-jenis unggul. Kalau yang di kandang kami yang satunya, yang di daerah Ringin Rejo, itu baru kita konsep untuk kandang vetening. Yang fokus untuk melayani kebutuhan akikroh maupun harilaya korban. Kalau untuk penjualan, alhamdulillah kita semenjak kita menggunakan pemasaran, atau yang tadi saya singgung di awal ya, masalah marketing, kita pakai full online. Itu kita jangkauannya bisa lebih luas ya. Lebih luas itu saya rasakan sangat pesat ya peningkatannya itu justru saat masuk, di awal pandemi. Di pandemi banyak usaha-usaha yang belum tikar, justru usaha kekamping ini alhamdulillah di tempat kami justru meningkat pesat saat pandemi. Yang dulu sebelum pandemi, itu hanya penjualan mungkin dalam satu bulan mungkin sekitar 100 ekor. Yang bisa terjual ya. Di era pandemi ini bisa meningkat sampai dua kali lipat. Jadi justru di era pandemi ini permintaan kambing karena mungkin banyak orang yang mulai melirik, atau mungkin banyak orang yang berhenti bekerja sehingga balik ke desa, itu justru meningkatkan animu masyarakat untuk beli kambing. Jadi penjualan kami, kembali lagi ke pertanyaan tadi, untuk penjualan kami terjauh untuk pengiriman, kita pernah sampai ke Aceh, terus Ternate, Balikpapan, Banjarmasin, itu yang terjauh, yang saya katakan terjauh, karena saya mengirim ke sana harus pakai pesawat. Karena perjalanan darat tidak ada ekspedisi yang ke sana, sehingga saya kemarin kirim ke Aceh, itu kita pakai pesawat. Dan memang ongkosnya mahal, tetapi memang sepadan dengan nilai kambingnya. Terus yang kemarin kirim ke Ternate, itu kita juga pakai pesawat. Ternate pesawat, terus kalau untuk kirim ke Medan, kita masih bisa via darat. Medan bisa darat. Terus Banjarmasin masih bisa darat. Lampung. Kalau untuk pengiriman wilayah Jawa, Bali, Lombok, insya Allah sudah pernah semua. Jadi untuk yang terjauh itu, ini ada lagi permintaan sebenarnya banyak, itu dari negara tetangga, tetapi kita belum bisa mengakomodir permintaan itu, karena memang stok kita masih terbatas. Banyak permintaan itu sebenarnya dari Singapura sama Malaysia, tapi belum kita sanggupi. Untuk yang dalam negeri, kemarin terjauh, itu kita ada permintaan pengiriman ke arah Papua. Papua, itu untuk pemahasaran. Untuk pemuda, ini juga salah satu konsen saya. Jadi, kalau kita tahu untuk saat ini, kalau kita mau kembali ke desa, itu sebenarnya kita, saya pribadi melihatnya itu sangat miris, karena banyak pemuda itu yang mindsetnya, kalau tidak jadi pegawai, tidak bisa menjadi orang sukses. kalau tidak bisa menjadi ikut bekerja di kantoran, tidak berkelas. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya ubah. Yang di desa ini, yang terjadi saat ini adalah kita mencari pekerja, yang mau bekerja di ladang atau di ternak, itu sulitnya luar biasa. Karena memang mungkin ada pergeseran mindset itu sendiri. Sehingga, saya mungkin yang selaku generasi muda, untuk beternak ini, yang ingin saya hilangkan adalah pandangan miring, atau katakanlah kita disepelekan, itu ingin saya hapuskan pelan-pelan. Saya ingin menunjukkan kepada pemuda, dimanapun berada, nanti mungkin para setia channel Gaper ya, para pemuda khususnya, jangan lagi kita gengsi, jangan lagi kita enggan untuk kembali ke desa, enggan untuk beternak, yang mana orang mungkin menilai ternak itu jorok, kotor, tidak ada prospek. Itu sebenarnya kalau kita konsep dengan bagus, kalau kita manajemennya bagus, itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, dan insya Allah tidak kalah dengan orang kantoran. Jadi, pesan saya ke pemuda, jangan gengsi, jangan lagi malu, jangan lagi ragu untuk menjadi seorang peternak. Jadi, atas perhatian, dan para penonton Gaper Channel yang setia, menonton liputan hari ini, saya hanya bisa memberikan gambaran singkat, gambaran singkat karena memang waktu juga terbatas, saya hanya bisa memberikan gambaran singkat tentang peternakan itu sendiri, mau dikonsep sebagai peternakan sederhana ya bisa, mau dikonsep sebagai peternakan modern juga bisa, tapi poin obrolan kita hari ini adalah bahwasannya pemuda itu bisa berubah, pemuda itu bisa menjadi sukses tidak hanya di kota besar, pemuda itu bisa sukses di dalam negeri sendiri, di desanya sendiri. Pesan saya yang terakhir, untuk pemuda semua, untuk penonton-penonton Gaper Channel dimanapun berada, jangan ragu untuk memulai usaha baru, jangan ragu untuk memulai bisnis peternakan, karena insya Allah bisnis peternakan kedepannya sangat prospek untuk ditakuni dan geluti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindari berbagai penyakit ternak karena permasalahan kekurangan mineral dan vitamin pada ternak Anda hanya dengan penggunaan 1% premix TS Grow dari 100% ransum pakan ternak per hari. Terima kasih telah menonton!